Israel pernah memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia Tapi oleh Soekarno-Hatta itu dianggap angin lalu Dunia Arab terutama negara-negara muslim yang mula-mula memberi pengakuan kegelapan Indonesia Setelah adanya ancuran dari Dewan 3 Arab pada 18 November 1946 Namun ternyata Israel, negara yang dikenal, kerap memicu konflik di timur tengah Turut mengakui harapannya Indonesia memberi pengakuan serupa kepada Israel Pada Desember 1949, tidak lama setelah pemerintah Belanda menandatangani penyerahan ketolakan Indonesia Perdana Menteri Israel dan Presiden Israel mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Mereka menyampaikan ucapan selamat Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Israel mengirimkan telegram kepada Muhammad Hatta Untuk memberitahukan bahwa Israel telah memutuskan untuk memberi pengakuan kepada Indonesia Hakam menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden dan Perdana Menteri Israel itu dengan ucap penerima kasih Namun tidak menawarkan timbal balik dalam hal pengakuan diplomatik Merasa sikapnya bertepuk sebelah tangan Menteri Luar Negeri Israel kembali menulis surat soal rencana pengiriman misi muhibah ke Indonesia Dalam sebuah surat walasan yang dikirim pada 1950, Hakam menyarankan supaya misi tersebut ditunda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Keeranganan Indonesia untuk perusahaan dengan Israel terus berlanjut Pada Juni 1952, Kantor Berita Antara melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tak berniat mengakui Israel Berita ini dikutip pers di negara-negara Arab dan Pakistan Sebabnya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim Dan karena negara-negara Arab telah memberikan dukungan kepada Indonesia selama perjuangan untuk kemerdekaan Pada Juni 1953, Soekarno mulai mengkagas konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang akan digelar di Indonesia Dalam sebuah pertemuan, para calon peserta negara-negara seperti Burma, India dan Sri Lanka Mendukung upaya Israel dikut sertakan Namun Indonesia bersama Pakistan bersikeras menolaknya Akhirnya digelar konferensi Asia-Afrika pada 1955 tanpa kehadiran Israel Pada 1957 ketika Tinas Indonesia lolos di zona Asia dan tinggal menghadapi Israel untuk ikut bola dunia 1958 di Sweden, Indonesia menolak untuk main di Jakarta atau Tel Aviv di umat Israel Indonesia hanya mau main di tempat netral tetapi ditolak oleh Federasi Sebab Bola Dunia FIFA Indonesia pun mengundurkan diri, tak hanya itu Soekarno bahkan dengan langkang menentang keikut sertaan Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1062 di Jakarta Sikap anti-imperialisme Soekarno juga mempengaruhi sikap Indonesia Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada Palestina Maka selama itulah bangsa-bangsa berdiri menentang penjajahan Israel Kata Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1062 Hubungan diplomatik antara Indonesia-Israel pun tak pernah terwujud hingga kini Terima kasih telah menonton!